Selamat pagi Hari ini kita masih di tema 6, Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3, Tumbuhan di Sekitarku Yang pertama kita akan masuk di muatan bahasa Indonesia Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru Ayo perhatikan contoh berikut Suasana sore hari sangat sejuk Edo dan Lani melihat berbagai macam tumbuhan Nah, anak-anak dapat menerhatikan di akhir kalimat Tersuai cerita tersebut Kalimat di atas menggunakan tanda titik yang tepat Yaitu tanda titik yang berada di akhir kalimat Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat Sebelumnya, anak-anak telah mengetahui jika tanda titik merupakan akhir kalimat Untuk mengawali kalimat, anak-anak harus menggunakan huruf kapital Ayo perhatikan contoh berikut Deddy merawat tumbuhan Deddy rajin menyiramnya dan memberinya pupuk Huruf kapital berada di Huruf D Ada kata Deddy Dan di akhir kalimat menggunakan tanda titik Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat Tanda titik juga digunakan saat anak-anak ingin membuat karangan tentang tumbuhan Untuk dapat membuat karangan tersebut Anak-anak perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang anak-anak ceritakan Anak-anak dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan ciri khas lainnya Seperti duri atau corak tertentu Mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat Huruf kapital digunakan pada awal kalimat Sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya Ayo perhatikan cerita berikut Perhatikan juga huruf kapital dan tanda titiknya Membuat model plastisilin Aku mendapat tugas membuat karya seni Aku akan membuat model bunga mawar dari plastisilin Model bunga mawar merupakan Bahan yang dibutuhkan adalah plastisilin merah dan hijau Banyak bentuk yang aku temukan pada model plastisilin Aku sangat senang dan bangga dengan hasil karya seni Mengidentifikasi tanda baca saat menulis cerita Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan Selain itu, saat menulis cerita Anak-anak juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat Tugas Bahasa Indonesia kerjakan tugas di buku halaman 133 Selanjutnya, kita akan masuk di muatan PPKN Di muatan PPKN, kita akan membahas aturan saat jam istirahat di sekolah Saat di sekolah, anak-anak harus mematuhi semua aturan yang ada Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah Termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat Berikut contoh aturan saat jam istirahat di sekolah Yang pertama, saat bel istirahat siswa meninggalkan kelas dengan tertib Yang kedua, saat istirahat siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah Yang ketiga, saat jam istirahat siswa harus menjaga kebersihan Yang keempat, siswa bermain dengan perhatikan keamanan Yang kelima, kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering Menjelaskan, tata tertib saat jam istirahat Semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin Dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat Maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik Mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitarmu Menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah Ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita Tumbuhan juga banyak tumbuh di sekolah Kita harus merawat tumbuhan dengan baik Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah Berikut aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah yaitu Pertama, menyiram tanaman dengan trotur Yang kedua, membawa sampah pada tempatnya Yang ketiga, memberi pupuk pada tanaman Oke, tugas PPKN kerjakan Tugas di buku halaman 146-147 kerjakan nomor 1-3 Selanjutnya, kita akan masuk di muatan seni budaya Mengenal karya seni 3 dimensi Karya 3 dimensi Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi Karya 3 dimensi 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 Bahan untuk membuat karya 3 dimensi Bahan untuk membuat karya 3 dimensi Sangat beragam jenisnya Ada bahan buatan dan juga bahan alami Contoh bahan buatan adalah plastisin, karton, dan kertas, koran Contoh bahan alami adalah tanah liat dan pasir Plastisin dan tanah liat adalah bahan lunak Kestur plastisin dan tanah liat halus dan mudah dibentuk Karya 3 dimensi dari plastisin Bahan yang kita perlukan Siapkan 1. Plastisin 2. Tusu gigi 3. Kertas kardus 4. Sendok atau kater Yang pertama, bentuklah plastisin menjadi kotak Kemudian yang kedua, buatlah pola gambar pada plastisin dengan tusu gigi Yang ketiga, ambil sebagian plastisin yang belum dibentuk Lalu filin-filin sesuai keinginanmu Tepatkan plastisin yang sudah dipilih pada bagian yang kamu inginkan 5. Cukilah bagian pinggir plastisin dengan sendok atau kater Mintalah bantuan orang tua saat mencungkil Kini karyamu sudah jadi Tugas SPDP Kerjakan tugas di buku halaman 115 Terima kasih untuk hari ini Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Tetap jaga kesehatan Bye 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 Bye